Nih, riso rasa perban. Makan. Gimana nih terusnya? Eh, Raka! Wah, udah, udah. Bagus! Gitu, Pak. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Belit banget ginian luang lu. Aduh, adek-adek gua. Nah, gitu baru. Harap itu, apa? Harap itu kalo baik. Kalo ini mah ah, parah. Eh, bagi duit. Eh, iya, lupa. Lu kan ga pernah punya duit, ah. Iya! Dede bayaran sekolah aja nunggu flash sale sebelah-sebelah. Makin susah lu. Gak lakin, gak lakin. Gak lakin. Lu kan temenan sama dia. Lu orang kaya. Lu kalo mau memalak gua, lu rembukan dulu minta berapa. Nanti gua kirim cash bertahap. Lu gak usah berlagu, pala lu tuh. Kaya pake beci. Apa? Kok kamu berubah sih, bunda? Eh, jangan manggil bunda-bunda lagi. WOOOOOO! Lu masih berharap sama dia? Enggak, kok kamu jadi kayak gini. Aku tuh. Dia masih berharap sama gua. Gua aja gak pernah berharap sama dia. Eh, lu denger ya. Ibaratnya uler nih. Dulu uler cincin, sekarang anak kondak. Dulu dia bucin, sekarang beda. Oh, jadi ini? Ini? Ini yang bikin... Adek. Iya. Dia cowok yang gak pernah punya duit. Yang selalu malakin. Aku. Tapi kamu berubah. Tapi kamu berubah. Udah kismin, minta duit ke kamu? Iya. Lu jangan nanti aku. Dasar. Dasar lu. Gak apa bang? Yang sakitin aku. Jangan aku. Aku lagi apa? Gua. Dia nyakitin gua. Gua. Gua atau aku? Kalau aku berarti masih sayang. Gua. 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 Tuh kan bunda masih sayang kan sama aku. Ngapain banget sayang sama orang yang gak sayang. Enggak bang jelasin ke bang Cep. Jadi gini bang Cep. Gua tuh sama... Eh gua ada menelong sama abang gue. Lo monyong-monyong begitu gue gak ada menelong. Enggak. 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 Lu jangan manggil-manggil gua bunda lagi. Gua. Gua. Aku jelasin dia dulu. Gua gak suka sama lu lagi. Gua. Didenggul. Kampus lu didenggul yang ngomong gua. Bang Cem. Jadi gua itu minta break dulu sama dia biar gua fokus buat dapet beasiswa biar gua lulus nantinya. Malah boong dia bang. Apalagi ada cewek lain tuh. Iya. Lu gak sebanyak omong lu pik lu. Lu berani sama dia. Apa itu? Taga. Beasiswa apa sih? Katanya kismin. Gapunya uang. Bang. Terus bikin galau adek gua. Ini apa-apa nih ceritanya nih. Gua gak suka kalo begini nih. Itu kan gua miskin ya kan. Gua jadi harus nyari. Ngomong gak bener. Wuuu. Gupon deh. Yang kayak gini mah lupain dia udah beda. Dek yang ditabung bibir mata yang lu tutup. Udah bang. Kayak gitu bang gua ceritanya bang. Ya udah. Udah gitu ceritanya. Yaudah gini gak usah panjang lebar dah. Kalo gitu gua pengen. Lu. Ngerjain tugas gua. Gimana? Gua juga. Gua juga. Ih kok kamu jadi gitu sih. Kan lu mau kembali kelihatan gak kak. Iya. Eh gua gak ngomong sama dia. Ya udah. Kalo elu mau nebus kesalahan lu sama dia. Lu kerjain tugas kita. Yaudah. Kok lu? Jalan keluarnya paling begitu. Siap bang. Setelah gua mendengar kronologis dan cerita-ceritanya. Iya bang. Gitu ya. Udah ah. Bang tolong dong dia suruh keluar soalnya udah gak nyaman banget nih, Banyak banget kenangan buruk sama dia. Cara-cara lu mau, gue jadi berantem kan sama bunda gue. Kau jadi gue yang salahin sih, dek? Emang lu yang gue salahin. Lagian manusia itu tempatnya salah. Jangan kata manusia kota aja yang salah. Kota apa? Ada. Kota-kota apa yang salah? Salah tiga, dapet tujuh. Cuma salah tiga Semarang, beda lagi. Ada kan, gak usah yang salah kan. Udah lah, gak usah nyala-nyalain. Bukan salah gue, bukan salah lu. Ada yang paling salah. Apa? Tukang beca. Kenapa? Udah tau nyetir di belakang. Ya beda. Kalo di depannya sampe penumpang. Ini demi kebaikan lu. Lagian itu kan tadi kan gue ngasih tantangan. Yang menerima lu. Lu butuh duit kan? Butuh. Yaudah fair dong, gak masalah dong. Apa berupa ada di situ, segala macemnya. Dandanannya, cara bergaulnya, komunikasi sama gue beda. Yaudah kalo udah di posisi ini, lu inget nasehat tukang parkir. Apaan tuh? Mundur, mundur, mundur. Udah lu mundur dari hubungan. Lu gua mundur mentok sama Arapa. Udah paling sayang banget gua sama Degio. Lu bucin sih, inget cinta itu kayak macin. Artinya? Kalo pas rasanya enak kalo berlebihan bikin bego. Kalo gak dapet sejuta, gua juga oga. Gua cuman gara-gara break doang-doang. Ini sampe marah segitunya, berubah. Emang secinta apa sih lu sama Arapa? Ibarat kata nih gua nih Arapa di surga. Gua pasti ikutin. Eh ente kadang-kadang. Ente kadang-kadang, kadang-kadang. Nenek aneh ngasih makan jin. Nenek aneh makan. Lu dari Tasik lu gua tanya. Pokoknya kan udah sah, lu sejuta gua kasih buat tantangan lu. Mutusin Arapa. Kan udah lu terima duit, lu terima belum? Ya uangnya udah gua terima. Ampe sekarang gua masih ada. Eh ente kadang-kadang. Misi. Misi. Ini malu aku mau ngomong sama dede, boleh gak? Oh silahkan. Aku udah denger dari tadi disitu semuanya. Ternyata hubungan yang baik itu komunikasinya harus baik juga deh. Kalo kamu prioritasin aku, aku bakalan prioritasin kamu kok. Eh ternyata aku salah. Kamu prioritasin uang kan daripada aku. Bukan gitu. Aku tuh sebenernya gak mau. Udah udah. Mungkin kalo kamu minta maaf, aku bakalan maafin kamu. Tapi aku gak bakalan lupain kamu. Aku bakalan gak lupain masalah ini juga. Berarti kamu gak mau maafin jatohnya. Ya aku gak bisa maafin gitu aja. Oh ya aku pesen buat cewek yang nantinya kamu bakalan gantiin posisi aku. Seenggaknya walaupun kamu gak bisa ngejaga, jangan ngerusakin hatinya ya. Mau gara-gara lu mau? Gua mau pamit. Gua mau nantang orang-orang lain demi uang 1 juta. Kenapa aku sayang kamu? Kalau semua gak begini. Mungkin aku jadi yang nikah sama kamu. Parabal. Satu aliran gak mati ya. Satu aliran. Apa kabar mau? Baik dong. Akhirnya diundang lah gimana ke sekolah. Alhamdulillah. Setelah sekian bernama. Wartos ya. Kau mumpir ya. Kau mumpir. Gimana? Kau mumpir. Kau mumpir kan perlu kakain juga? Mulai ada nih. Hohoho, ha 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 ha. Ini biasa deh, kita jaga bersih-bersih di sekolah, mengawalkan air gue, yang penting ada pemasukan. Ini lebih penting banget sih. Gila! Kalau dia dapat ya, SPR pinggangnya turun. Sudah udah malam ya, bro.